Halo guys welcome back to my channel kembali bersama gue dengan you Sekali ini kita akan mereview satu album orang Gue dibinjemin album ini sama orang guys Jadi gue disuruh review katanya sama albumnya dia gitu ya Oke kita akan langsung review aja ini satu album dia Isinya apa aja sih guys sama kira-kira harganya berapa-berapa aja ya Oke langsung kita review Halaman pertama ada Dark Paladin Dua biji yang SBCB ya SBCB Speed Duel Battle City Oh disini gue akan coba Sebutkan kode-kodenya dan artinya dari kode itu apa gitu Jadi kalau ada yang lupa Oke gue mau tau berapa kode yang gue gak tau ya guys Sekalian Oke yang tengah Dark Paladin dari seri MFC Magician Force Ini L.O.B. Dark Magician L.O.B. Dark Magician Yang ini SBCB L.O.B. itu Legend of Blue Ice ya Booster paling lama Terus ini ada SBCB Speed Duel City Box Eh Battle City kalau gak salah City Box Oke lanjut Ini ada Dark Magician S.D.Y. Dua biji ya Dua biji tuh guys Oke yang ini CTX 14 CTX 14 itu Collection Team 14 S.D.Y. Starter Deck UG Oke Oke guys Nah Terlanjut Oh ini ada Red Ice guys Red Ice yang Rush Duel Ini Magician Gold Celtic Guardian L.O.B. Legend of Blue Ice Serpent Night Apa nih MRL Magician Ruler 300 Dragon Ada dari L.O.B. 1000 Dragon Dari MRD Metal Rider Buster Blader Dari seri Apa nih B.P.T. Ini promo pack ya B.P.T. ya Oke Rainbow Neos PTDN Phantom of Darkness 1000 Dragon MRD Metal Rider Oke Ini ada Dark Magician Gold Dua Jepang ya Jepang punya P4 Itu mungkin Premium Collection Jaman dulu punya Yang tengah RDSNC But ini Special Edition Yang Race Destiny Jadi ini Promo dari Special Pack Special Edition Tersebut Relinquish MC1 Master Collection 1 Magi Magi Magician WJMP Mungkin ini Dari Jump Pool Karena kalau yang Jepang Gue tidak hafal Ya guys Oke Ini XJZ Dragon Cannon Ada dari D.P.K.B. First Aid Dua list Pack Kaiba Oke Lanjut Ini ada Dragon Master Knight LC-KC Legendary Collection Kaiba Luster Dragon MFC Magician Force Black Skull Dragon Ini Kodenya MRD Mad Rider Oke Lanjut Ini kira-kira Harga berapa Ya guys Gue juga gak tau Coba kita lihat dulu Guys Oke Buat kalian yang Kalau mau nyari Nanti Ke Ke orangnya aja Nanti gue taruh linknya Di bawah ya Kalau ke tokonya aja Tokonya guys Tokonya Oke Silent Swordman RDS 03 RDS Itu Rise Destiny Ultimate Insect Level 7 Seri TLM TLM To the Lost Millennium Elemental Hero Terra Firma PP02 Premium P02 Blast Magician Capek juga guys Gue sebutin Satu-satu ya Ya Kurang lebih gitu lah ya Kalian sendiri ya Ini gue Share aja Kira-kira Yang menarik Buat kalian apa Gitu kan Bisa komen di bawah ya guys Kira-kira yang menarik Kartu apa sih Sebenernya gitu Buat kalian Kaiser Seahorse Kuribo MRD Cybernetic Magician CRV01 Cybernetic Revolution Oh ini Dark Magician guys Dark Magician Mago Maximum Gold Dan tangannya DPBC Dual Spec Battle City Oke Winget Kuribo GX1 Promocard Winget Kuribo Yang sebelah Sininya ini Apa nih CRV Oh Cybernetic Revolution First Edition Guys Mau mantap Ini Padin Of White Dragon Dari seri MFC Magician Force Glass Health Tribute DCL Dark Crisis Twin Health Beast DBT Oh ini Ini promo card nih guys Ini promo card Dark Sec Ini DB1 Dark BG1 Lanjut Ini guys Ini buat kalian yang mau liat Kira-kira di halamannya Apa aja yang menarik Buat kalian Cek Guys Oke lanjut Ini halaman selanjutnya Ada Efek Failure 3 Gigi guys First Edition Draft Oke Nama tidak ada yang kudar Semua sama Dipsi Diva Dipsi Diva TU 04 TU itu Turnamen Pack Hot Asmirates DRLG 3 Dragon Legend 3 Invader of Darkness Ioce Invasion of Chaos Breaker The Magical Warrior MFC Magician Force Mezuki PP 02 2 Oke lanjut Aromach Jasmine Rosemary Maseradevil Core 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 itu Class of Rebellion Ini Seri AST Ancient Santuari Robble Knight Medra Wood Itu CBLZ Cosmo Blazer Kalau gak salah Si Montech Dragon CT05 Ya Collection Tune yang kelima Return Zombie PP01 Premium Pack 01 Gemini Smooner Apa ini Serinya Gak jelas Oh Taef Attack Edition Evolution S-Queen S-O-V-E-R Primaterial Falcon Ini Kalau kalian Nyari kartu-kartu Tersebut Guys Bisa Coba Kunjungi Ke Tokopedia G-Primary Ya Ini Kalian Bisa Cek Sendiri Guys Ini Semuanya Eh Gak Semuanya Harusnya Berapa Ada yang Gak Kejual Cuma Kalau Ada yang Kalian Lihat Di Video Ini Dan Kalian Berminat Kalian Bisa Comment Di Bawa Atau Kontakt Langsung G-Primary Langsung Ya Guys Oke Lanjut Ini Tiga Dewa Tiga Dewa Tapi Gak Gak Kondisi Satunya Ini Dari TN 19 Setengahnya GLD 4 Sampingnya JMP Ya Yang Mahal Yang JMP Ya Harusnya Oke Elemental Hero Glow Neos Ini Stone Ya Stone 01 Elemental Hero Iron Neos Nah Ini Yang Susah Ini Kalau Stone Yang Iron Neos Ini Bisa Dibilang Sampai Saat Ini Dari Zaman Dulu Pertama Dibuat Ini Booster Booster Pertama Stone Stone Strike Of Neos Jadi Dia Belum Di Reprint Sama Sekali Sedangkan Kalau Yang Lain Sudah Tapi Yang Blow Neos Pun Belum Di Reprint Sepertinya Cuma Emang Iron Neos Ini Kali Apalagi Ultimate First Edition Itu Bisa Di Atas 5 Juta Guys Wow Lanjut Elemental Hero Elemental Hero Neos CT03 Collection 03 Rainbow Neos Sama Itu Sama Yang Sebelumnya Nah Disini Elemental Hero Grand Neos Sama Chaos Neos Disini Codenya Stone Sama Strike Of Neos First Edition Kita Ini Oh Ulti Ulti Guys Ulti Ultinya Keren Banget Sini First Edition Stone Ini Kayaknya Harganya Lumayan Tiga Oke Untuk Ini Elemental Hero Chaos Neos Glass Glass Itu Apa Ya Gua Lupa Nih Gladiator Assault Lupa Gua Hampir Aki Lupa Oke Ini Chaos Emperor Dragon Envoy The Dragon Ini Udah Ada Yang Reprint Juga Di T.O.H.H. Di T.O.H.H. Between Yang Rare Sama Collector Nya Juga Cuma Yang IOC Ini Lebih Mahal Pastinya Yang Secret Tapi Harga Secret Dia Kalau Yang Andri Gini Sama Collector Mahal Collector Tapi Kalau Yang First Edition Harus Lebih Mahal Yang IOC First Edition Karena Dia Booster Booster Pertama Gitu Guys Oke The Winged Dragon Ofra Ini Art Baru Ya Art Baru Guys Oke The Winged Dragon Ofra Ini Yang Immortal Phoenix Dari Mil 1 Millennium Pack 01 Gila Eget Guardian MRD 000 Wih Ini Nomor Cantik Ini Ini Sama Laman Hero Neos Cyber Dragon Ini Apa Ini Cyber Dragon CT 03 Oke Ini Kata Popartel MRD 0 0 MRD 0 75 Kaiser Glider Bagus Speeder Zombie First Edition CSOC CSOC Itu Crossroad Of Chaos Kalau Gak Salah Ya Gue Lupa Ini Yang Black Cross Punya Sebenarnya Crossroad Of Chaos Ya Harusnya Correct Me If I Bro Oke Lanjut Ini Ada Voking Dari LOD Light Of Destruction Dark Crater Dark Crater PTDN Earth Bone 9 Walker Earth Dawn 2 Sea Loom Light And Darkness Chaos And Master Ally Of Justice Ini Apa Ini Draft Injection Fairy Lily LOD Legacy Of Dwellist Masalah Ya Gue Gak Yakin Sih Itu Coba Yang Coba Tadi Cek Juga Ya SD R Instated Dark Emperor Kalau Masalah Ini Yang Air Ini Valkran Lanjut Masih Banyak Guys Gue Skip Biar Cepet Aja Ya Gue Kasih Lihat Lihat Aja Ya Capek Juga Gue Sebut In Ya Guys Oke Nah Ini Lumayan Keren Ini Seri 5DS Ya Ini Seri 5DS Shooting Star Stardust Black Rose Ancient Red Dragon Livestream Ada Power Tool Kalau Enggak Salah Harusnya Power Tool Oke Ini Scarlet Ini Clear Wing Scansion Lanjut Ada Ini Gaia Dragon Galaxy Cheaper 686 Violent Swordman Cyber Queen Dragon Ini Axe Finn Black Skull Dragon Malefic Malefic Dan Black Lesser Soldier Envoy The Begini Oke Saya Beraltan Seri Jump Seri Yang Langka Unchained Soul Elemental Hero Chaos Aneos Alius Indie Endy Minion The Master Magician Ini Elemental Hero Captain Gold First Edition Mantap Crusader of Endymion Tetis Injection Fairy Lily Tualatin Eh Tualatin Ya Bener ya Ya Tualatin Ini terang sekali Lampunya Kayaknya Gua harus geser Biar Ga terlalu silau Oke Nah Ini Mantap Red Ice Black Dragon Seri DB1 Dark Magician Nah Ini Juga Langka Ini Seri Yang Cukup Langka Untuk Di Indonesia Ya Gua Juga Baru Dapet Lagi Sebelum Ini Sudah Kejual Ah Kejual Murah Banget Itu Waktu Itu Ngesel Juga Sih Gonen Gua Dapet Lagi Ternyata Tapi Ini Harganya Dapet Lumayan Tinggi Jadi Kalian Bisa Lihat Ini Slate Warrior TFKN 003 Ini Promo Cut Dari Game Kalau Ngasel Guys Jadi Ini Agak Sulit Kalau Ngasel Oke Lanjut Galen Duo Galen Duo Ya Galen Duo Silent Magician Baral Dragon Red Zondi Saedot Dragon Volcanic Game Fire Ini Black Ice Ultimate Dragon Dragon 1 Ini Seri DTKB Ada Dia Dispert Kaiba 20 Subtan Sisan Silent Paladin Dan Ini Apa Dhe Atroposfer Labradorit Dijentas Jumps Labradorit SISP Shadow Specter Majestivin Punishment Dragon Clipot Monolith Belum Mahal Sekali Sekarang Merah Banget Terang Lanjut Out Ace Rebellion Stratocory Centaura Tionetik Sun Kadang Spesial Kadang Spesial Berhenti Guys Kodang Dua Dua Mantap Dua Core Dua Ini Bagus Loh Kalian Bisa Lati Art Keren Banget Red Ice Player Metal Dragon Oke Dark Rebellion Galaxy Ice Heratik Majest Armory Arm Terus Itu Gung Nier Gung Nier Guys Goya Guardian Dua Degasid Dua Degasid Ganesis Ini Agak Susah Booster Nih Booster TG Hyper Librarian Xabar Souza Dark Dragon LCGX Vulcan The Divine Oke Lanjut Mirror Force Dragon Amoled Dragon Ini Seri-seri Yang Timaeus Guys Tradition Of The Chaos Secret kalau Hermos, Bang, Black Magister itu oh, sebenernya nggak ada guys, Timaeus ya ternyata guys, gue ada sih oke, Sliver Legend of Heart, Lion Quest, Timaeus Legendary Knight Hermos, Timaeus, Clipias kayak Satrianya guys, Satrianya ya oke, lanjut loh, ini udah bagian-bagian Spell I-Duckhole, Comic, Court of Grids Colinerization, Mega Mob Test of Dragon, Label Mind of Crossout Grand Control, Duckhole ini Tribute Burial, Messenger of Peace Heavy Storm, Pulis Burial oh, Pulis Burialnya ini lumayan guys kalau yang kayak top-top begini, gue review guys Pulis Burial tu02, ini harganya lumayan tinggi harusnya ini tinggi kalau kalian ini, agak jujur ya wah, Nadia ini, tu02 eh, ini kosong-kosong-kosong ini bagus banget guys wow, kondisi juga oke mantap nih, kartu mahal nih hari ini oke ini apa, Axe of Despire ini Night Beam monster sama Duckhole, ah, ada yang menarik guys sudah, pokoknya kalau menarik gue berhenti ya kalau kalian yang kira menarik, komen di bawah guys ini Graceful juga lumayan, kartu lama guys tapi kayaknya gak terlalu mahal, cuma emang bagus art artnya seri SDP, starter deck Pegasus terus ada Lure, Rebellion, Soul Charge, Regeki wow, nah, ini dia guys ini seri dari Parallel kalau di Indonesia ini, HL ini gak ada sih ini kartu dari seri luar, ini kalau kalian tahu bahannya ini agak keras ya bahannya keras dan depannya mengkilat sekali kayak di permis gitu, kayak ada tempelan plastik lagi ya dan dia rarity-nya kayak gini nih, Parallel keren sih harganya lumayan, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga oke, lanjut Pulis Burial, Gozakrop Lagus, Reckingling Reckingling, ini seri apa ya kayaknya harusnya bagus ya ini seri dari TU03 TU03, kalau barang-barang TU, Turbo Pack itu rangka sih guys untuk yang ulti-nya juga, wuh, gila mantep nih coba lihat ini, Sebek Blessing PCJ, Promo Cut Jonochi rarity-nya beda tuh guys ya, rarity-nya beda lah sendiri, oke ini ada, apa, Deli Deli, Deli Queen Wo Card Desolution Monster Inkarnasi RDS Force 8 Black Dragon eh, Black Garden Black Dragon lagi oke, Overwhelm Silent Jutman Compulsory Tyran Tempered Dimension Pison Deck Devastion Virus Blazing Mirror Force Quacking Mirror wah, ini keluarga-keluarga keluarga Mirror Force guys wah, ini First Edition keren ya guys Seri Laman ini seri DPYG Dual Speck Yugi ya First Edition wow, keren guys oke, untuk yang sebelah sininya gua tidak terlalu tertarik bisa dilihat Tustornado Teracheous Trap Hole lumayan oke nih Teracheous coba lihat Teracheous oh, cuma dia Unli ya oke sih oke Call of Haunted ADR1 Prematreton Grid oke lanjut 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 apa itu guys DC itu tuh lihatlah ya nggak ada yang menarik sih disini jadi kalau ada yang menarik gua berhenti guys kalian bisa lihat sendiri ini gua ini pelan-pelan Mirror Force Seri oh, ini apa nih kayaknya menariknya kalau yang lama-lama gua suka kartu lama soalnya guys MFC Metal Rider mantap ini Metal Rider ini First Edition nya sekali ya cuman nya Unli oke lanjut di Kotel kedua wah ini apa ini apa ini guys Dark Bad Belter Terrible HL03 wow baru lihat guys oke lanjut hmm oke oke nice ini nggak menarik kayak biasa aja oke kalian bisa lihat ya guys lanjut ada yang menarikah Majestivin Trio Goblin Zombie guys ini menarik guys emang sukanya seri lama ya kalau enggak kartu lama waduh top ya wih Nova Summoner Summoner Nova Summoner First Edition wah ya First Edition guys First Edition eh ini seri apa sih Purim tak kelihatan guys tak kelihatan oh Stone Stone and 0.25 mantap ini Burem Burem oke ini Garland Dolf ini XY V V XY Z wih mantap ini gila panjang juga namanya Dragon Catapult Cannon seri lengkap ini guys mantap ini gila lengkap banget oke lanjut mantap nih holonya kok holonya beda guys gila tuh Golden Humon Coolus dari seri apa ini serinya coba kita lihat guys serinya WC 0 eh WC6 WC6 ya mantap ini holonya mantap kali ini oke wah ini mantap guys rainbow dragon tactical evolution first edition wow ini top bgt gue emang suka kartu lama kalau kartu-kartu dari seri yugioh duel monster seri GX itu menarik menarik banget karena yugioh semakin lama harga-harga yang mahal semakin mahal gitu oke ini kosong satu nih guys oke lanjut gak ada yang menarik gak ada yang menarik oh tidak ada yang menarik oh ini school arts winter ini gak menarik sih buat gue oke hmm kartu baru tidak menarik tidak menarik oh ini ini nih guys menarik Garfit The Red Ice Iron ini udah di reprint cuma seri pertamanya ledo itu legendary duelist yang gambarnya jomochi boxnya ini termasuk yang masih mahal sekali harganya guys gila gue juga bingung kenapa harganya mahal padahal sih biasa tapi bagus artinya bagus buat kayak Garfit itu yang seri-seri baru Frost and Flame artnya keren cuma gak tau harganya tapi kalau gue sih yang penting artnya keren dulu baru kita revolution seri lama oke kita sepertinya sudah mau habis guys oke kita lihat ya swing centric sign up oh tidak oh maxi guys ini kartu lagi susah ini sekarang guys maxi reverse edition storm of ragnarok mantap wuh kita lihat guys waduh kira kartu mahal waduh wih coba dia missprint guys satu missprint coba yang ini missprint juga oh ini gak guys ini mulus tanpa missprint yang ini missprint guys kita lihat ini kayak Polkadot ini bukan 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 damage tapi emang missprint sih harusnya oke oke lanjut hmm gak ada yang menarik ini Fluffy the Dragon attack goceng pakai magic silinder ya guys mantap kelas sendiri wuh nangis ya gak ada gak ada yang oh ini saya wow mantap gila cyber and dragon survey kosong survey first edition wuduh badass guys ngeri kaiser ini ini juga first edition gila guys barang-barang dark risis first edition ini barang langka zaman sekarang susah nyari yang ini terus bagus banget gila barang begini mah jarang ada sekarang oh ini kartu seri dari yugil legendari ya dapet yang kayak di dual spegasus wah ini dia guys ini kartu dengan art kesukaan gua ini minerva the exalted like swan bl r wuh mantap harga gak terlalu mahal tapi artnya keren banget wuh gila guys mantap oke lanjut aduh seperti ini ini ada tiras genesis first aid alcei phantom neckbreak sword tornado starlight oke ini kita udah mau mencapai penghujung guys penghujung aduh apa ini gak kelihatan dragon knight dragon knight knight gak gak menarik gak menarik gak menarik oh ini mantap guys nah ini kalau ini kartu baru ya dari seri kico king of king coward king coward ya ini di reprint dari booster pertamanya gas kalau salah ini tion assault mantap ini barang kide banget bagus efeknya bagus kalau buat kita main untuk meta jaman sekarang ya guys lightning storm oke oke dan ini penghujung alaman kita lihat terakhirnya spell canceller apakah yang menarik oh yang menarik ini doang buat gue ya maaf udah mirip attempt kayak maaf mantap oke sampai sini aja untuk review yugioh kali ini jangan lupa like share and subscribe channel gue dan jangan lupa kalau ada yang kartu kalian suka komen di bawah ya komen di bawah gue pengen tahu kartu-kartu apa sih yang kira-kira menarik buat kalian gitu nanti kalau misalnya memang respon kalian lumayan banyak kita akan buka giveaway lagi ya giveaway nya kartunya yang bagus nih pastinya kartu-kartu ikonik buat kalian misalnya nanti kan gue kasih kartu bagus lah pokoknya jangan lupa ikutin terus lah channel gue gue akan bagi-bagi terus hadiah oke guys sampai sini aja untuk buka booster kali ini oke dan see you bye-bye